Yang mau bulan ini yaitu pariwisata dalam paradigma kebudayaan. Seperti kita ketahui bahwa pariwisata hari ini adalah salah satu sektor ekonomi real yang dijanjikan. Dimana pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mendukung aktivitas pariwisataan ini dengan cukup serius lewat dinasih pariwisataannya. Sampai hari ini, langkah untuk muncul dan kesejahteraan kebahagiaan itu, kekuatan negara ini mengandalkan badan bigas dan non-bigas. Seperti ini, sekarang negara sedang mengagas konsep baru. Karena bigas dan non-bigasnya akan habis. Sudah jumlahnya kecil, juga di pasaran dunia juga semakin menolakkan. Sekarang ada setugas kebiasaan baru, kebedakannya adalah pariwisata. Nah, prosesnya itu disebut dengan industri pariwisata. Komponennya apa? Satu, nah, ini kan akomodasi pengunjungnya. Komponen ada di mana-mana, kalau tidak ada kota, apa kita komponen pariwisata. Jadi, untuk terbangun Indonesia dari satu daerah, bisa mempunyai destinasi dan infrastruktur pendukungnya harus baik. Manajemen pengelolaannya, manajemen promosinya juga harus baik. Budaya atau kebudayaan itu, itu harus ditinggal dari dua sisi. Secara sempit, itu yang disebut dengan seni atau kesenian. Bisa, mungkin bisa mendengar dari dulu ditelas bahwa memang kita mesti bisa pahami dulu apa sebetulnya kemampuan kita tanpa ke pariwisataan. Dan juga tentang apa itu budayaan. Bisa, misalnya itu biomisata ini sebenarnya satu aja, jual kelingkahan. Jadi, ada sesuatu yang indah dari kolomodasi yang pentingkan. Yang membuat mata kita senang, segar, dipelihara. Itu yang reputi kita. Tapi dengan adanya perubahan para keibat dunia, sekarang ini akan kita memelihara, mengkonservasi. Dan mengkonservasi pun ada di rumahnya. Siapa yang dikonservasi? Apa yang dikonservasi? Siapa yang dikonservasi? Itu ada yang terakhir. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, ini istri kakir lagi. Dan tentu saja SDN yang berkonservasi. Saya juga suka yang berkonservasi. Mereka yang berjurut di bidang biowisata dan kebicaraan pada sebagai SDN. Pertama, harus suka misata. Kalau tidak suka misata, tidak ada kemauan. Kedua, harus dikuasai. Misalnya, kalau mungkin ada yang kuasai, kalau kecilnya. Kemudian berpikiran, terus dikelemah. Kalau tidak ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan. Tidak mampu yang aktifkan. Tetapi tidak bersyukur. Karena kalau pengunjungnya kalau dihitung melebihi Jogja. Tetapi kemormatan. Bagusnya itu tidak seru begini. Kemudian, kita kesana. Terus kita cek. Ternyata yang mereka lakukan adalah pengetahuan. Masyarakat, 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 masyarakat yang akan kemauan. Dan kemampuan itu memberitahu pengetahuannya. Kita ini ada. Kenapa saya tidak akan ada kemampuan? Karena kami justru mendapatkan kenalai itu di lapangan. Kita mengajak misalkan mengajukan salah satu kegiatan yang mempunyai wisata Kita sudah sampaikan baik ke Dinas, kemudian juga ke Sekreng Bupati, bahkan juga ke Sekretas Yang kami sayangkan pada saat ini tidak ada sinergiditasnya Kita memujudkan manusia yang bersyukur kepada tanda-tanda kebesaran yang maha kuasa Yang kedua juga tadi memahami tentang bumi dan alam ini bagaimana diperlakukannya Tadi Cek Pak Bibi, tog-golongin baik, rusak alam yang mempunyai Ini bahasa-bahasa disebut, diwasa itu Bicara tadi sumber dayanya seperti apa yang memahami tentang bumi dan alam ini Ini kan suatu pertanyaan yang sangat besar dan sangat selalu dibicarakan